November itu udah musim jelang-jelang politik gitu kan Akhirnya dibikin gaduh lagi oleh para politisi Ya mohon maaf misalnya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI Ternyata Isu atau hembusan angin Kita dipercaya lagi untuk U17 Nah ini ya Sebetulnya ini berita benar dari FIFA Atau sama sengaja menjadi gorengan yang terus digoreng menjadi harapan-harapan palsu Ini kita harus konsisten Anox Apa namanya Withboard Beach Game di Bali Pada 5-12 Agustus mendatang Harus tolak Karena ada Israel disana kan Apa yang dilakukan oleh pengurus PSSI sekarang Juga pemerintah Supaya tidak Kejadian pilihan dunia yang sudah dipisahkan Akhirnya matang dan masyarakat tahu bahwa Bagaimana Mengapa Memperjuangkan Palestine Tapi tidak Merugikan bangsa kita sendiri Termasuk FIFA Tapi ini kan gak pernah dibaca Yang dibaca kan cuma kita Tidak mempunyai hubungan Diplomasi dengan Israel Tidak boleh pengebaran bendera Tidak boleh menyanyikan lagu Israel itu doang Undang-undang yang lainnya Isi dari pasal-pasalnya tidak dibaca Disitu kan Padahal disitu ada ruang lingkup Dimana Palestinanya juga gak merdeka gitu kan Jadi apa dari hasil yang kita lakukan Sejauh ini Kita menolak kehadiran Israel Enggak menghasilkan apa-apa aja Sayangnya menghasilkan kegaduhan di Indonesia Nah ketika kelompok nomor 2 ini Tidak bisa dipotong Di ekosistem sepak bola kita Selama itu sepak bola kita Sulit untuk berprestasi Dan ini Harusnya menjadi fokus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana pendapat dari Bung Akmal Mahari Gimana Bung Akmal Atas segala kekisuruhan dan akhirnya Band kita didapat juga Iya orang Kemudian ada yang suju syukur Ada yang bersyukur Ada yang berterima kasih Dengan kerja keras PSSI Karena kita hanya dapat kartu kuning Tapi ini main bola Kartu kuning ketika permainan sepak bola Kan bisa Bisa kemudian di tengah jalan Ada kartu kuning kedua kartu merah Atau kartu merah langsung Setelah dapat kartu kuning Nah ini yang kemudian Harus kita antisipasi benar-benar Jadi kartu kuning yang diberikan oleh FIFA Terkait Apa namanya Batanya kita jadi tuan rumah Piala dunia Harusnya menjadi bahan Buat kita melakukan intropeksi Terhadap Masa depan sepak bola kita Jangan lagi sepak bola Ditunggangi oleh Kementerian-kepentingan politik Jangan lagi ada PDIP Di sepak bola Indonesia Apa itu PDIP? Bukannya Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang saya maksud adalah Piala dunia isinya politik Jadi kalau kemudian Semuanya mau seperti ini Maka ke depan Negara kita gak akan maju Jadi Apa namanya Yang pertama Yang harus kita lakukan Kedepan adalah Kita harus ada Judicial review Terhadap hukum Konstitusi negara kita Apakah kita akan Menterjemahkan Misalnya Kemerdekaan adalah hak Segala bangsa Dan oleh sebab itu Penjajanan di atas dunia Harus dihapuskan Secara tekstual Kalau kemudian Diterjemahkan secara Tekstual Kita harus adil Bukan cuma dengan Israel Kita tidak boleh punya Hubungan diplomasi Dengan Rusia Juga tidak punya Hubungan diplomasi Kenapa Rusia Menjajah Ukraina Apa nama Cina Menjajah Tibet Ugyur Kemudian juga Arab Saudi Menjajah Yemen Ya apa Ada lagi Kemudian India Menjajah Kashmir Dan beberapa Penjajan-penjajan Di muka bumi ini Masih banyak dilakukan oleh Negara-negara lain Jadi jangan cuma Ambil Israel saja Semua juga harus Diberlakukan sama Kalau kita mau Menerjemahkan Konstitusi kita Secara tekstual Tapi kalau kemudian Kedepan Kalau mau secara tekstual Kita sulit Untuk kemudian Berkembang negara kita Dalam konteks olahraga Karena nanti olahraga kan Pesertanya mereka-mereka juga Sebelum nanti kita bicara Detail Review Tapi ingin menggarisbahi Bahwa Apapun itu sanksi Ada tetap sanksi Betul Bukan seringkan apa Tetap ada sanksi Apalagi sanksinya itu kan Dalam bentuk Tidak dicairkannya Yang program dari Viva Forward itu kan Itu juga melibatkan Angka yang cukup besar Sama 35 miliar lebih Betul Jadi apa namanya Sanksinya Saya pikir bukan sanksi ringan Sanksi berat juga Walaupun kita Di hukum administrasi Tidak mendapatkan Dana Viva Forward 3.0 Dimana Potensi pendapatan 132 miliaran Sekitar 140 miliar lah Itu akan hilang Yang pertama adalah Bantuan dana 5 juta dolar Amerika Atau sekitar 74,7 miliar Terkait untuk operasional Kegiatan sepak bola Kemudian bantuan dana Sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat Atau 44,7 miliar rupiah Untuk program-program jangka panjang Yang terkait dengan Proyek pembangunan Dan pengembangan sepak bola Kemudian ada bantuan dana 1,2 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 17,9 miliar rupiah Itu untuk biaya operasional Dan akomodasi Serta perlengkapan tim nasional Ini hilang semua Sekitar 140 miliaran lah Dan ini jumlah yang Bukan sedikit gitu Ditambah lagi Ditambah lagi Misalnya Kerugian imateril yang sangat besar Yang pertama Kerugian imaterilnya adalah Kita Tidak ikut piala dunia U20 Itu fakta Ketika kita kemudian Batal jadi tuan rumah Otomatis kita tidak ikut piala dunia Jadi kemudian Jangan mau dibohongi Kalau ada yang berpikir Bahwa kita akan tetap Ikut piala dunia U20 Walaupun di gelar di Argentina Kita jadi peserta piala dunia Karena kita tuan rumah Ketika kita betal Kerugian-kerugian UMKM Yang telah membuat Produksi mersendah dan sebagainya Betul UMKM Pariwisata Devisan negara Dalam berbagai bentuk Itu kalau dihitung-hitung 3,7 triliun Jumlahnya Kemudian usaha protelan Pariwisata Dan banyak hal lah Yang terkait dengan Kerajinan Souvenir dan sebagainya Kemudian yang paling penting Adalah kerugian moral Intinya tidak boleh Meremahkan sanksi ini Betul Dan kerugian moral Yang paling besar adalah Kita ini dianggap Bangsa yang tidak punya komitmen Sekarang media Israel Misalnya menyebut Indonesia ini Bangsa terbelakang Diladekin sama Israel Terbelakang Kenapa terbelakang? Karena kita tidak bisa Pegang komitmen Ketika kemudian Piala dunia sudah diurus Dari 2019 Tiba-tiba di tengah jalan Bisa dibatalkan Segedia itu Dan ini Apa namanya Saya melihat ini Politik pasar gembrong Yang digunakan oleh Politisi kita Untuk Melakukan Diplomasi internasional Dengan FIFA Dan akhirnya gagal Kenapa saya bilang Diplomasi pasar gembrong Karena Kita itu berpikirnya Sederhana banget Untuk masalah yang besar Sederhananya gini Kita tekan FIFA Di injury time Pasti FIFA akan mengabulkan Semua keinginan kita Jadi kayaknya sudah mepet Betul Karena mereka berpikir gini Kalau sudah mepet Tidak mungkin Tuhan rumah dipindahkan Sama FIFA Itu berpikir Ala Indonesia banget Ala Indonesia banget Dan itu politisi kita Berpikir seperti itu Kenapa? Karena memang dari awal Januari aja Belum ada masalah-masalah Baru tanggal 14 Maret 2023 Keluar surat Dari Iwayan Koster Yang menolak Digelarnya Piala Dunia Di Bali Kemudian Ganjar Pranowo Dan politisi-politisi PDIP lainnya Yang menolak Secara serentak Kehadiran Israel Di Piala Dunia Nah ini kan yang Menurut saya adalah Langkah-langkah yang memang Sudah bagian dari Strategi politik sebenarnya Cuma salahnya Kenapa dimasukkan Ke sepak bola gitu Kalau mau main politik Ya di Interparlementary Union Yang digelar 20-24 Maret lalu Nah itu lebih pas disitu Nah inilah yang kemudian Membuat saya berpikir bahwa Apa namanya Kedepan Jangan sampai kemudian Kasus-kasus ini terulang lagi Komitmen Kita lemah bangsa kita Yang kedua Kita kehilangan Apa ya Para pemain kita Kehilangan kesempatan Untuk mewujudkan mimpinya Tampil di Piala Dunia Bagaimanapun Pemain sepak bola itu Bahwa Cristiano Ronaldo Lionel Messi Cita-cita tertingginya Tampil di Piala Dunia Bukan gaji tinggi Tapi tampil di Piala Dunia Nah kita Ada kesempatan Main di Piala Dunia Di depan mata Dibuang begitu saja Kan ini bodohnya bangsa kita Efek yang lain adalah Kita akan sulit lagi Kalau mengejutkan Sebagai tuan rumah Betul Apalagi kalau Olahraga kan banyak juga Peserta-pesertanya Artinya Di dunia olahraga Baik di IOC Di FIFA Maupun Federasi-federasi Olahraga Dunia Semua mengakui Israel Sebagai sebuah bangsa Yang berdaulat Nah kalau kita kemudian Tidak mengakui Israel Sebagai bangsa yang berdaulat Misalnya Dalam konteks olahraga Sampai ke apapun Kita gak bisa bidding Olimpiade Gak bisa bidding Piala Dunia Atau mungkin ke depan Kita tuh tidak bisa Menggelar kejuaraan dunia Misalnya Botangkis Dan sebagainya Yang paling gampang Ini kita harus konsisten Anox With World Beach Game Di Bali Pada 5-12 Agustus Mendatang Harus tolak Karena ada Israel disana Ada basket 3 on 3 Kemudian juga ada Renang Salbina Atlet dari Israel yang ikut Dan lolos kualifikasi Nah ini kalau kemudian Ditolak artinya Wat Beach Game Sama dengan statusnya Piala Dunia Tidak jadi digelar di Indonesia Ini kan repot gitu Nah kalau setelah Tadi banyak kerugian Kan juga ada Isu Atau hembusan angin Kita dipercaya lagi Untuk U17 Nah ini Sebetulnya ini Berita benar dari FIFA Atau emang sengaja Menjadi gorengan Yang terus digoreng Menjadi harapan-harapan palsu Ya tadinya kan Saya bilang ini Politik pasar gemprong Yang dimainkan oleh Politisi kita Berharap Dengan apa namanya Mereka melakukan langkah Menekan Piala Dunia U20 Menolak Karena ada Israel disana Dan kalau kemudian U17 Tidak ada Israel Bisa kita ambil Maka ini adalah Kemenangan politik Salah satu partai politik Menginginkan itu Dilakukan Jadi Politik pasar gemprong Kita beliin Mainan anak Di pasar gemprong Kita bawa pulang Anaknya nolak Terus kita balik lagi Bisa kita tukar gitu kan Nah ini yang kemudian Dilakukan oleh politisi kita Dan menurut saya Daripada kemudian kita Menggelar Piala Dunia U17 Lebih baik tidak usah saja Sebelum kita semua Punya konsensus bersama Punya kesepakatan bersama Tentang konstitusi kita Apakah kemudian Kita masih mau Apa namanya Melakukan Atau Berada dalam Zona dimana Misalnya Permenlu nomor 3 Tahun 2009 Ini 2019 Ini ditetapkan secara Tekstual Atau kita ada Apa namanya Ada Kekhususan-kehususan Terentu Misalnya seperti yang Dikatakan oleh Pak Jokowi Bahwa politik harus Dipisahkan dengan Olahraga Oleh sepak bola Gitu kan Kenapa Karena dua-duanya Sebenarnya adalah Punya Punya bergaini yang Sangat tinggi dalam Diplomasi bernegara Hanya ada dua Momentum dimana Bendera sebuah Negara dikibarkan Yang pertama adalah Kedatangan pejabat Atau presiden Sebuah negara Kena negara tetangga Misalnya presiden Jokowi Datang ke Malaysia Bendera dikibarkan Lagu kebangsaan Dinyanyikan Yang kedua adalah Ketika atletnya Berprestasi Tampil sebagai juara Di sebuah turnamen Bendera dinaikkan Lagu kebangsaan Dikibarkan Jadi posisi olahraga Dengan politik Sebenarnya dalam posisi sejajar Tidak kemudian Politik berada Lebih unggul di atas Bahkan dalam Kesempatan sekarang Dalam Apa namanya Posisi Zaman modern Udah tidak lagi Ada zaman perang Yang ada kan Gozul fikri Kalau bahasa kerennya kan Perang pemikiran Nah olahraga adalah Alat diplomasi yang paling efektif Untuk Sebuah negara Dalam Mengangkat harkat Matabat bangsanya Di mata internasional Tadi kan Piala dunia U17 Sudah digambarkan Secara garis besar Betul Tapi secara teknis Apakah tim kita Juga siap Untuk melakoni Apa Ajang U17 Dengan waktu yang Mepet seperti ini Nah ini kan Problemnya juga Yang tidak dipikirkan kita Kita kan Pengen Apa namanya Bangsa gini Ini bangsa pelupa Jadi kalau kemudian Kita bisa gelar U17 Moga-moga kemarin Masalah U20 Terlupakan Karena ada gantinya Kan itu yang sudah Dikampanjakan Tapi kan Menggelar Piala dunia U17 Dalam waktu mepet Ini berupakan Apa namanya Bunuh diri ya Menurut saya Bunuh diri dalam arti Oke infrastruktur Kita siap Tapi apakah Pemainnya siap Nanti menjadi Lumbung gol Menjadi Lumbung gol Yang kedua Yang paling gampang Adalah yang Piala dunia aja Yang sudah disiapkan U20 Disiapkan selama Tiga tahun Batal Itu tiga tahun Ini kalau mau mulai sekarang Sampai November Itu tidak lebih dari Enam bulan Lima bulan Tidak lebih dari itu Dan kita harus Bertarung dengan Negara-negara Seperti Brazil Argentina Yang sudah siap tentunya Yang sudah siap Secara ini Dan sangat matang sekali Ya bisa jadi Kita jadi bulan-bulanan Di rumah sendiri Nah ini kan problem Yang kita hadapi Kelak kalau kita Memaksakan diri tampil Atau menjadi tuan rumah Piala dunia U17 Kabarnya katanya Dennis Wise Mau dijadiin pelatih Tim nasional U17 Untuk nanti kita Jadi tuan rumah Mungkin dengan Dennis Wise Bisa juga magic Hanya 3-4 bulan Bisa merubah Iya Harapannya katanya Bisa diambil dari Geruda Selek Program-programnya itu semua Tapi menurut saya Ya Apa namanya Daripada kemudian Jadi gaduh lagi Lebih baik kita fokus dulu Konsensi soal Rudisial review Konstitusi kita Yang pertama Kita fokus dulu lah Soal transformasi Sebab bola kita Kedepannya Jangan sampai nanti Digelar November November itu Udah musim jelang-jelang Politik gitu kan Akhirnya dibikin gaduh lagi Oleh para politisi Ya mohon maaf misalnya Pak Erick Tohir Sebagai ketua umum PSSI Ternyata maju Jadi Capres Atau Cawapres Akhirnya lawan politik Menggunakan kesempatan Piala dunia U17 Yang mau digelar Untuk membunuh Karakter lawan politiknya Akhirnya apa Gaduh lagi Gaduh lagi Bisa jadi tadi Kartu kuning yang sekarang Disebut Luar biasa Bisa jadi kartu merah Kenapa? Karena Viva Sangat-sangat alergi Dengan intervensi politik Tapi kalau tadi kan Akmal bilang bahwa Politik dan Orangga sejajar Dimana Ada kerja apa Ada event Orangga atau politik Itulah Lagu kebangsa Dan beneru Juga akan dikembarkan Nah Yurikular view juga Itu beneru politik kan Sebetulnya Betul Berarti kan Apa untuk kita Memajukan Semangat belas Dengan politik juga Berarti kan Iya Artinya kan gini Maksud saya Di Apa namanya Direvisi ulang Dilihatin jauh ulang Apakah kita mau terjemahkan secara tekstual Kenapa? Kalau bicara kemerdekaan adalah hak segala bangsa Sebenarnya untuk konteks Israel dan Palestine Sudah selesai Palestine sudah sebagai negara merdeka kan Israel juga negara merdeka Tidak ada lagi diantara dua negara ini yang tidak merdeka Mereka sudah merdeka Urusan mereka sekarang masih konflik perebutan tanah Itu kan urusan politik sebenarnya Antara Hamas Antara Hamas dengan Zionis sebenarnya Bukan negara dengan negara gitu Tapi Hamas dengan Zionis Kenapa saya katakan bukan negara-negara Dulu masih zamannya Presiden Palestina Yassir Arafat Gitu kan Itu memperjuangkan sekali Bagaimana kemudian Mempersatukan antara Israel dengan Palestina Tapi yang menolak luar biasa Ya Hamas gitu kan Jadi ini yang problem yang kita hadapi sekarang adalah bahwa Secara kedaulatan misalnya Israel, Palestina adalah negara yang berdaulat Baik itu sebagai sebuah negara Maupun dalam konteks olahraga Dalam olahraga kan misalnya di FIFA Mereka tidak dalam situasi terhukum gitu Jadi mereka berhak untuk tampil di event-event yang digelar FIFA Kecuali dalam situasi terhukum Dalam konteks misalnya Sebagai sebuah negara kan tidak ada kemudian bantahan-bantahan Atau penolakan-penolakan dari bangsa-bangsa lain Tentang kemerdekaan kedua negara ini Seandainya ada yang mengatakan FIFA meng-anak emaskan Israel Setuju tidak? Tidak setuju lah Artinya apa yang mau dia anak emaskan sama Israel Israel kan tidak punya tim nasional yang kuat gitu kan Karena juga FIFA harus memperlakukan sama Terhadap anggotanya kan Betul Kalau negara lain bisa mengembarkan benderaan dan lagu kebangsaan Ya tentunya negara Israel sebagai anggota juga harus juga Iya kan Israel lolos ke Piala Dunia U20 kemarin Karena hasil kualifikasi Bukan pemberian politik Bukan hibah politik Bukan keputusan politik yang dikasih Tapi kualifikasi Kalau negara sebesar Belanda Sepanyol Jerman Itu negara-negara adidaya sepak bola Tidak lolos gitu kan Kemudian Israel lolos Artinya kan Israel bisa bersaing dengan negara-negara seperti Belanda Seperti Jerman Seperti Portugal Yang juga dua kali juara U20 Kemudian juga negara-negara lainnya misalnya Argentina saja tidak lolos enam kali juara dunia Artinya apa? Kualifikasi yang dikelal oleh FIFA adalah kedaulatan tertinggi dalam kaitannya dengan regulasi Piala Dunia Bahwa mereka yang lolos adalah mereka yang menang di kualifikasi yang memang berhak ke sana Jadi bukan karena kepentingan politiknya gitu Jadi saya enggak setuju kalau kemudian anak emas misalnya dikaitkan dengan Rusia Rusia yang menghukumkan sebenarnya bukan FIFA Rusia itu yang menghukum UEFA UEFA menghukum atas permintaan negara-negara Eropa Karena mereka melakukan apa namanya Infansi kepada Ukraina Dan itu sudah ditentang Tapi kemudian Rusia tetap pekah melakukan invasi itu gitu Sehingga kemudian negara-negara Eropa Sweden, Polandia, Jerman, Inggris Minta kepada UEFA untuk menjatuhkan hukuman kepada Rusia Dan itu dijatuhkan Nah ketika itu kemudian hukumannya diserahkan ke FIFA Ya FIFA cara otomatis ikut apa kata UEFA Dan Rusia dicoret dari playoff Piala Dunia lawan Polandia Dan menurut saya itu sah-sah saja Karena itu kan keputusan bersama yang dilakukan Di luar konteks sepak bola kemanusiaan Nah sekarang pertanyaannya Adakah kemudian negara-negara yang menolak hadiran Israel di Piala Dunia U20 Kan gak ada gitu kan Misalnya lah Oke negara Oki misalnya Organisasi negara-negara Islam Kan gak menolak juga gitu kan Bahkan apa namanya negara-negara Timur Tengah Misalnya gak ada yang menolak juga Nah misalnya yang lagi ramai sekarang Di sekitaran Masjid Al-Aqsa ada penembakan Di lapangan bola ada penembakan Gas air mata oleh Israel yang dilakukan Saya pikir kalau kemudian Negara-negara Asia Kemudian bergerak untuk menolak Israel Dan meminta kepada AFC AFC menjatuhkan hukuman Bisa jadi Itu terjadi juga Seharusnya Indonesia harusnya berkorisai dulu dengan negara Asia lain Untuk melakukan bersama-sama Sekarang kan problemnya apa? Kita ini mati-matian membela Palestina Sementara Palestinanya sejatinya juga merasa bahwa tidak perlu dibela mereka Dan konteksnya ini olahraga Zohair Alsun kan dubes Palestina menyatakan bahwa Tidak apa namanya silahkan saja Israel main di Piala Dunia Ini konteksnya adalah konteks Piala Dunia Yang harus dibedakan antara olahraga dengan politik Dan mereka atau dubes Palestine masih merasa Meyakin bahwa Indonesia masih tetap komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Artinya dubes Palestina saja Sudah melihat ini sebagai sebuah olahraga Event yang tidak bisa dicampur adukan dengan politik Oh kita kok lebih Palestina dibanding Palestina Ini kan yang luar biasanya Nah sekarang apa? Kita sudah batal jadi tuan rumah Kita dapat sanksi administrasif dari FIFA Tidak diberikan dana FIFA Power 3.0 Kemudian tidak tampil di Piala Dunia Karena kita kekemembela Palestina Yang Palestina sebenarnya tidak ada masalah apa-apa Untuk konteks sepak bola Sekarang kita tidak tampil di Piala Dunia Israel sama Palestina juga sama-sama enggak berdamai Palestinanya juga enggak merdeka gitu kan Jadi apa dari hasil yang kita lakukan sejauh ini Kita menolak kehadiran Israel Enggak menghasilkan apa-apa saja Sayangnya menghasilkan kegaduhan di Indonesia Jadi menurut Akmal Kira-kira pemahaman masyarakat kita tentang Palestine dan Israel ini masih belum jelas ya Mereka belum paham bahwa Palestine sudah merdeka Israel sudah merdeka Ya ini kan yang dimasukin adalah gengsi agama saja Persentruan soal agama Sebenarnya di Israel sendiri banyak orang Islam juga Itu yang enggak diketahui Ya di Palestine sendiri tuh banyak orang Islam juga kan Iya Di Israel itu ada tiga kelompok Ada tiga kelompok di Israel yang harus Semua orang Indonesia tahu Yang pertama adalah Usuliah Kelompok Usuliah Nah kelompok Usuliah ini adalah Kelompok Israel yang Dulu-dulu Yang mereka enggak peduli soal negara dan sebagainya gitu Mereka tidak peduli soal perseruan Hamas dengan Israel Mereka tuh lebih memikirkan bagaimana kehidupan Orang-orang Yahudi Seperti apa yang tertera dalam kitab Ini kelompok Usuliah Kemudian Ortodok lah istilahnya Israel Ortodok Yang kedua adalah Kelompok Usbuiah Nah ini kelompok yang tengah-tengah Yang kemudian Mereka sejatinya Tidak juga mendukung adanya penyerangan terhadap Palestina Dan tidak juga mendukung adanya penyerangan terhadap Israel Mereka ini adalah masyarakat umum Yang pada Semua menginginkan adanya perdamaian Di antara jalur Gaza Antara Palestina dan Israel Itu mereka kelompok-kelompok moderat lah gitu kan Kalau di ini adalah di Indonesia ini adalah Apa ya Islam moderat lah gitu kan Apa namanya Israel moderat Yang ketiga Zionis Nah ini Yang berperang itu yang kelompok tiga ini Ini kelompok kecil sebenarnya di Israel Zionis berperang dengan Hamas Yang akhirnya membawa-bawa kepentingan negara Israel sama Palestina Kalau di Israel tadi kan ada tiga kelompok Kalau di Palestina sendiri gimana Sama di Palestina juga Friksi-friksinya Iya Jadi kelompok yang paling kuat itu Untuk peperangan Mereka mengatakan Tidak boleh ada Di peta tidak boleh ada Israel Itu yang melakukan Hamas 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 itu ya kelompok lawannya adalah Zionis Sebenarnya perang ini Zionis Kelompok yang misalnya Kelompok yang Moderat Itu ada di tengah-tengah Ada juga Palestina yang kelompok Yang mereka lebih mementingkan Untuk urusan Misalnya urusan Menjalankan ibadah Dengan tenang dan sebagainya Kelompok usulia tuh Di ini Apa namanya Di Di Palestine Artinya mereka yang Apa Selama ini Menjalankan ajaran-ajaran agama Islam Dan sebagainya Itu yang kemudian Mereka tidak melihat Kebutuhan duniawi Sebagai sebuah Kebutuhan pokok Mereka lebih kepada Kebutuhan ukrawiah Itu yang Jadi ada tiga kelompok di Israel Ada tiga kelompok di Palestine Yang berperang sebenarnya Hamas melawan Zionis Ya itu yang belum banyak Diketahui oleh Betul Nah yang sering terjadi Di Masjidil Akso itu Yaitu pertarungan Antara Hamas dengan Zionis Karena Zionis Tidak ingin melihat Adanya Palestina Dalam peta dunia Hamas tidak menginginkan Adanya Israel Dalam peta dunia Nah Zionis sama Hamas Inilah peperangan Yang kemudian Dalam hadis nabi Dikatakan Ini tidak akan selesai Sampai kemudian Imam Mahdi turun Bukan Dajjal Yang bisa menyelesaikan Perseteruan antara Hamas dengan Zionis ini Imam Mahdi Kedepannya Itu dalam konteks agama Dan itu sudah disampaikan Dalam berbagai macam Konteks Tapi balik lagi Soal sepak bola kita Bahwa kita ini Harusnya berpikir Tentang bagaimana Memajukan sepak bola kita Kedepan Transformasi sepak bolanya Jelas Dalam rangka Transformasi sepak bola Dan juga kaitannya Dengan tadi Jurissel Review Kira-kira Sebaiknya Gimana nih Apa yang dilakukan oleh Pengurus PSI sekarang Juga pemerintah Supaya tidak Kejadian Piala dunia Yang sudah dipesapkan Akhirnya matang Dan masyarakat Tahu bahwa Bagaimana Mengapa Memperjuangkan Presiden tapi tidak Merugikan Bangsa kita sendiri Yang pertama Yang pertama Pemerintah Pemerintah Misalnya Pak Presiden Jokowi Mengajak duduk Semua stakeholder-nya Partai-partai Partai-partai Politik Untuk bicara Soal Konteks Hukum kita Dalam hal ini Udang-Undang Dasar 1945 Adakah kemudian Perlu dilakukan peninjauan Secara Bukan tekstual ya Kalau tekstualnya Sudah pasti Itu tidak bisa diubah Tapi kontekstualnya Kedepan Misalnya Permenlu nomor 3 Itu kan dalam Layer hukum Indonesia Tata hukum negara Itu layer ketiga Masih ada peraturan Pemerintah Masih ada Perpu Masih ada Undang-Undang Yang bisa kemudian Setidaknya Membatasi Ruang gerak Dari Permenlu nomor 3 Tahun 2019 Itu yang harus dilakukan Misal Oke untuk Urusan politik Permenlu 13 Ini nomor 3 Tahun 2019 Diberlakuan Tapi dalam Ada adendumnya Misalnya Khusus untuk kegiatan Yang bersifat olahraga Maupun sosial Maka undang-undang ini Permenlu ini Tidak diberlakukan Kan bisa dilakukan Seperti itu Dengan etika Di federasi Nah sebenarnya Itu kan ada Aturan itu Di Permenlu nomor 3 Tahun 2019 Ada Bahwa Permenlu ini Juga akan Melihat Kebutuhan Dalam konteks Sosial Kemasyarakat Juga akan melihat Undang-undang Yang dikeluarkan Oleh organisasi Organisasi internasional Lainnya Termasuk FIFA Tapi ini kan Gak pernah dibaca Yang dibaca kan Cuma kita Tidak mempunyai Hubungan Diplomasi Dengan Israel Tidak boleh Penghebaran bendera Tidak boleh Menyanyikan lagu Israel Itu doang Undang-undang yang lainnya Isi dari pasal-pasalnya Tidak dibaca disitu kan Padahal disitu Ada ruang lingkup Dimana dalam konteks Apa namanya Olahraga Misalnya atau konteks Hukum internasional Kita juga menghargai Hukum internasional Dalam kaitannya Hubungan Hubungan antara Israel dengan Indonesia Karena menurut saya Munafik juga Kita hanya Kalau kemudian Apa namanya Kita menolak Israel Tapi bisnisnya Kita jalanin gitu kan Pemasukan dari Impor Israel aja 5 tahun terakhir 3,4 4,9 triliun Itu kan Bahkan diipu kemarin Misalnya ketua DPR Ibu Puan Maharani Duduk samping-sampingan Bahkan melakukan kerjasama Dagang ke depan Untuk Indonesia Dengan Israel Dan yang Bisnis Israel Dengan Indonesia Ini yang luar biasa Adalah mereka Bisnis IT Gitu kan Jadi sebenarnya IT Indonesia ini Dikuasain oleh Israel Jadi kalau kemudian Kita pada akhirnya Menolak Israel Udah gampang diselesaikan Sama Israel Orang seluruh rahasia Kita dia pegang Semua kan Ini kan yang kemudian Di kepala kita Tidak Kembali tadi ke bola Intinya bagaimana Permenu itu bisa Ada adendum Untuk khusus Yang berbau olahraga Dan itu harus disepakati Jangan sampai kemudian Nanti tidak sepakat Akhirnya gaduh lagi Ketika kita mau Misalnya mau bidding Biding olimpiada Misalnya Kita harus sepakat dulu Di dalam negeri Bahwa kita bidding ini Nanti kalau ada Israel Maka ada aturan Yang harus di Apa namanya Di adendumkan Gitu kan Atau malah kita ngajuinnya bidding Dengan syarat Tidak ada Israel Ya gak bisa dong Mungkin bisa Itu belum sampai Belum sampai di meja IOC Atau di meja FIFA Atau di BWF Udah ditolak dulu Apa ini Diskriminatif Karena di undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan Itu disebutkan Bahwa olahraga Indonesia Tidak boleh diskriminatif Nah itu juga harus dipakai Nah ini yang pertama Untuk konteksnya Konteks pemerintah Untuk konteks PSSI Ya transformasi sepak bolanya Harus dijalankan Dengan sungguh-sungguh Karena problem kita Selama ini Kita tuh paling jago Bikin blueprint gitu Dari zamannya Panurdin Alit Nyampai sekarang Blueprint itu Setiap ketua umum PSSI Berganti Itu pasti ada Sudah banyak Cuma masalahnya Dibuat Kemudian hanya jadi Kitab suci Yang taruh di lemari Tidak pernah dieksekusi Nah ini harusnya Dieksekusi gitu kan Kedepan transformasi Seperti apa Kasus kanjuruhan Harus diselesaikan Ini PR berat kan Dibanding kemudian Kita ambil Tuan rumah Piala dunia U17 Lebih baik kita fokus Menyelesaikan Tragedikan juruhan Karena bisa jadi Apa namanya Doa-doa keluarga Dari korban 135 orang Yang meninggal itu Itu yang menjadi Beban kita Selalu gagal Menjadi tuan rumah Piala dunia kemarin Harus dipelajari secara Holistik Mungkin seperti itu Kita gagal Ini karena Secara metafisik Mungkin ini penyebabnya Karena kita telah Melakukan kezoliman Terhadap rakyat Sepak bola Dalam hal ini Tragedikanjuran Ini harus dibenahi Yang kedua Transformasi sepak bola kita Harus menyelesaikan Ekosistem sepak bola kita Yang bobrok Dan rusak Ekosistem bola kita Terdiri dari tiga lapisan Lapisan pertama adalah Penguasa Pengusaha Pejabat Konglomerat Yang butuh Elektabilitas Butuh pencitraan Butuh Panggung Ini yang biasanya Ngambil posisi Ketua Umum PSSI Yang kedua adalah Kelompok yang menguasai Dari hulu Sampai hilir Sepak bola Indonesia Yang bisa atur Siapa juara Bisa atur Siapa yang degradasi Bisa atur Siapa yang promosi Bahkan bisa atur Bisnisnya Secara Apa ya Monopoli bisnisnya Termasuk bisa atur Bandar judinya Nah kelompok ini Ada kelompok mafia Nah kelompok ketiga adalah Kita ini Supporter bola Yang menginginkan sepak bola kita Berprestasi Tapi Espektasi tinggi Tidak sesuai dengan Apa yang kita lihat di lapangan Yang ada Kita lihat adalah Masalah terus Bukan prestasi Nah ketika Kelompok nomor dua ini Tidak bisa dipotong Di ekosistem sepak bola kita Selama itu Sepak bola kita Sulit untuk berprestasi Dan ini Harusnya menjadi Fokus Erick Thohir Untuk melakukan Pembenahan Pasca kita batal Jadi tuan rumah piala dunia Sehingga kemudian ke depan Ketika kita mau melangkah lagi Mau menjadi tuan rumah piala dunia Langkah kita udah gagah Dan jangan lupa Erick Thohir harus segera Membentuk kabinetnya Wah itu dia Nanti itu kita bahas Di sesi berikutnya Soal kabinet Kalau gitu Kita sudahi dulu Kali ini Supaya Apa namanya Kita fokus pada hal-hal yang Untuk transform sepak bola Dan fokus pada Dalam negi Adios Toch-toch-toch-toch-toch-toch-toch channel Terima kasih telah menonton